abad terbaru dari kasus subang ini apel res segera umumkan siapa pelaku utama dari pembunuhan ibu dan anak di subang namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe di channel ini agar sekalian tak ketinggalan berita terbaru jika sudah mari kita lanjut ke videonya diketahui kemungkinan tidak lama lagi pengungkapan kasus pembunuhan di subang akan segera diumumkan oleh pihak kabelres yang diketahui kejadian ini menggegirkan masyarakat sementara itu presiden ats law firm Ahmad Taufan mengamukakan sambil menunggu pihak kepolisian mengumumkan siapa pelaku pembunuhan di subang yang pihaknya terus mencari fakta-fakta kebenaran dari soal Yoris dan Panu karena saya dengar tidak lama lagi kabelres akan segera mengumumkan siapa pelakunya sambil menunggu kita mencari fakta-fakta kebenaran dari yang kami tutur Ahmad Taufan pada Jumat 22 Oktober 2021 sementara itu tim kuasa hukum Yoris dan Panu yakni dari ats law firm setelah melakukan wawancara dengan seluruh keluarga korban semua tim kemudian melanjutkan investigasi tim ats law firm yang dipimpin langsung Ahmad Taufan kemudian siarah ke makam para korban bersama Yoris dan Panu mereka melakukan doa bersama setelah usai tim ats law firm kemudian melanjutkan dengan meninjau ke THB yang masih dipasang garis polisi sementara itu Ahmad Taufan mengakui bahwa pendampingan timnya kepada Yoris dan Panu dalam kasus di Subang dilakukan secara sukarela atau gratis menurut Ahmad Taufan kantor ats law firm sudah berdiri sejak 2015 lalu dan sudah banyak menangani berbagai perkara hukum sudah banyak menangani perkara-perkara tetapi jiwa kami dan kebetulan di kantor kebanyakan anak-anak mudah paparnya Ahmad Taufan menambahkan bahwa sebelumnya pihaknya memang banyak memberikan bantuan hukum secara gratis sebetulnya gratis itu biasa bagi kami ujar Ahmad Taufan terima kasih telah menonton videonya jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa di video selanjutnya saluran di sekitar hindar selanjutnya selanjutnya sub indo by broth3 Tylikis selanjutnya set sure realize banold masyarakat barbinar Terima kasih.